Kita simak informasi pertama di seputar Bandung Raya Malam. Untuk mengantisipasi kenaikan harga daging ayam Jelang Idul Fitri, pemerintah kota Bandung akan segera menyediakan 300 ribu ekor ayam per hari, mulai pekan depan. Daging ayam tersebut akan dipasok pihak swasta dengan harga 33 ribu rupiah per kilogram. Pasokan akan disebar di seluruh pasar tradisional kota Bandung hingga H plus 7 lebaran. Pemerintah kota Bandung mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi semakin meninginya harga daging ayam. Hal tersebut disampaikan PJS Wali Kota Bandung Solehim kepada wartawan di Balai Kota Bandung Rabu Siang. Sejak sebelum hingga 6 hari di bulan Ramadan, harga daging ayam melonjak naik hingga mencapai 45 ribu rupiah per kilogram. Tapi Rabu Siang, dari pantauan petugas, harga daging ayam turun di kisaran antara 42 ribu dan 35 ribu rupiah di pasar Cihawur Gelis. Untuk mengantisipasi kembali melonjaknya harga daging ayam, pemerintah kota Bandung melalui disperindak dan PD Pasar Bermartabat telah menemukan solusi dengan memasuk 300 ribu ekor ayam per hari. Walau berwujud beku, PJS Wali Kota menjamin, daging dari pihak swasta tersebut aman dan higienis karena dari rumah potong hewan telah disertifikasi serta halal. Tadi juga sudah disampaikan bahwa intervensi ini akan dilakukan terus-menerus sampai atlet 7 kembarannya. Sampai dengan harga ayam menjadi normal kembali. Selama harga ayam tidak stabil, tidak normal, kami akan terus melakukan intervensi. Dan 300 ribu ekor itu disiapkan oleh pihak swasta yang akan menjadi mitra kami dalam laksananya. Kami tidak berpikir apa-apa, kami hanya ingin memberikan keamanan untuk masyarakat. Rencananya ayam ras beku akan dipasok pengkot Bandung mulai pekan depan hingga H plus 7 Idul Fitri. Tujuannya, pemerintah kota Bandung ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat akan tersedianya daging ayam murah yang berkualitas.